musik jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah salah satunya adalah berkunjung ke museum museum mana? museum yang tertua di Indonesia paling tua Indonesia loh tuh namanya museum Radia Pustaka Surakarta nah kalau tidak ada namanya jadi berarti buku-buku kita baca atau kitab Radia Pustaka itu jadi dengan buku-buku tapi saya juga tidak tahu ada buku apa? ada buku gambar atau buku tulis atau buku warnai kita juga tidak tahu nah siapa tau ada buku Petro itu Maritis wah itu cekakan saya ya tapi maksud kita sebagai agen milik museum loh tidak masalah loh biar adik-adik yang nonton disini nanti kalau ingin tahu sejarahnya tahu tempatnya oh disini tuh, ini lokasinya di area Selamat Yaji Kota Surakarta tempatnya di samping Sliwet Dari di sebelah timur atau nanti bakal jadi masjid rayanya Surakarta itu di sebuah timurnya kita akan mencoba menyeliki diki dan juga akan menyelusur-sopi hahaha kira-kira di dalamnya itu ada apa saja ya saya juga penasaran karena Sumuridu sebagai warga Solo belum pernah kesini karena dari itu kita akan menyusur-suri tapi tenang saya kalau di area sini sudah sering tapi kalau masuk memang belum belum terus seringnya kesitu pak kalau saya sebenarnya tidak lupa-lupa itu hahaha oke penasaran seperti apa kita akan masuk ke museum Radia Pustaka itu Tuhan Tuhan mantap banget eh kalau ceritakan di sini ini bukan ini ini namanya oh iya komboran tempat makan dan minum teman ayo silahkan ini loh itu 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 nggak boleh nggak boleh kita mandi aja cip dong mungkin ya oh wah kamu ingat pesan ibu ya iya 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 cuci tangan bersih kalau masuk ke ruangan harus cuci tangan sekarang kita masuk botol kesehatan botol kesehatan ini 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 berapa pak 36,5 36,5 aman berarti eh bukan ini suhu wah suhu saya beli masuk pak makasih pak ngisi buku tamu dulu nah ini masuk pintu pas selamat datang selamat datang selamat datang alhamdulillah baik ibu kristiana iya bapak kristiana iya nah ini kan ibu mas mas siapa mas gusti ya Allah do gusti kue ya kini bukannya saya dapat wangsit di malam ngimpi tiba-tiba saya harus tahu tentang sejarah kota solo dan Indonesia khususnya ya papa kalau tiba-tiba ada informasi kalau di museum ini di museum ini itu punya referensi arsip-arsip yang apa namanya menjelaskan tentang sejarah sejarah kota solo dan sekitar nah itu yang perlu kita jelaskan dulu apakah solo aja atau jadi disini ini adalah museum tertua di Indonesia iya yang malam ini berdiri tahun 1890 dimana itu pada saat PB9 dan 10 berpindahan antara PB9 dan 10 dan museum ini adalah museum yang berisi terkait dengan sejarah-sejarah yang pertama ada kaitannya dengan Kraton Kasunanan hmm dimana dulu dulu museum ini itu dulu berada di Kepatihan oh terus pada tahun 1913 dipindah ke sini dan isinya disini adalah sejarah-sejarah yang terkait dengan peninggalan atau barang-barang kuno atau artifact istilahnya kalau di kebudayaan ya bener itu dari peninggalannya dari PB9 dan PB9 jadi istilahnya dominasinya di untuk sejarah-sejarah kota Solo ya Solo dan apa ya Jawa ya Kraton ya karena kalau dulu kan Solo itu desa ya sebagainya dulu ya Dari Salah tulisannya Salah Monconnya Solo bukan Solo nah sedangkan kalau Kraton itu mencakupnya mencakupnya malah sampai Solo ekskasiun Surakarta ya Wonogiri ke Surakarta saya suka penyertanya Bu pertama kali bangunan ini dibangun memang konsep untuk museum atau untuk nah itu maksudnya kan Bu Melo dulu waktu si Pakku pengen nongkrok baru makannya ngedir kalau dulu kan ada di Kepatihan iya terus dipindah ke sini ini memang sudah istilahnya ya dulu rumah-rumahnya orang Kraton di jaman dulu ya di bagian dipakai untuk museum jadi ini memang dulunya tempat tinggal yang sekarang di alihfungsikan menjadi museum sejak 1913 tadi ya dari kepatian tapi apa istilah museum kan juga baru muncul-muncul sekarang kata museum sudah ada ya jadi dulu sudah mengenal kata museum berarti 1913 itu emang ini langsung difungsikan untuk museum iya dan di tiketi juga Bu yoh rah aku kan nenek Mas Hadita juga bingung masak nenek satame bareng sama nilian jadi untuk siap mustaka memang belum untuk di tiket tinggi tapi gratis dan ini bebas untuk siapa saja dan penduduk siapa dari mana saja silahkan datang ke sini karena di sini juga banyak peninggalan-peninggalan di miliknya masyarakat juga oh begitu iya 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 sebenarnya saya sampaikan sebenarnya di Solo itu di kota Surakarta itu ada 18 museum oh 18? saya baru tahu satu yang dikelola oleh pemerintah itu ada tiga satu museum Radia Bustaka lalu museum Ketis Lusantara lalu yang ketiga museum Batek Solo ini masih proses pembentukan oh dan yang lain yang 16 itu museum milik swasta dan milik lembaga atau instansi terkait yang nyanyinya seperti museum Monument Press ooh ן penerangan museum BI ada museum attorneys ada iya Kalau yang swasta zea museum pengurun museum Badak Chris Badak Dana Hadi iya masih banyak kalau bisa dibilang untuk museum Radia Bustaka ini sebenarnya milik pemerintah atau milik ratong? kalau isinya milik pem… jadi di sini kita itu penptasnya mengelola mengelola lifat budaya sebagian disini apa koleksinya sebagian itu milik raton sebagian milik hibah dari masyarakat Oh saya nemu sandal jepit mbah saya yang umurnya 200 tahun gitu bisa sejarahnya ada sempat dipakai mbah saya hilang satu gitu itu itu urutannya gimana maksudnya ada jalur-jalurnya khusus secara teknisnya biar teman saya yang memandu Makasih Mas Budi mau mendampingi kami bu Kristiana berarti tetap disini oh Bu Yanti ini guide-nya istilahnya begitu kalau bu Kristianya yang menyambut tamu-amang tamu disini terus gitu ya nggak cuma namang tamu kadang juga amang bayi pak kadang juga karena juga omong-omongan Dewi tapi dia kita penasaran kita ingin berkeliling Bu kita akan dipandu oleh Bu Yanti untuk berkeliling di musim Raja Tuhan ya apa tetap diselan-elan mantep banget ini kita datang di ini setelah pintu masuk tadi kita jelaskan pintu ini setelah tadi kita mengobrol dengan Bu Kristiana masuk beberapa langkah kita disambut ini pendiri museum Radia Pustaka ini beliau siapa K.R.A. Soso di Ningerat Pupan ya patik jaman masa Pak Tugunai sebelumnya iya patiknya yang memberikan patik berarti masih saudaranya patik gajah moto juga ya dan juga itu yang sempat juga ikut band Chris Patih jadi ini ada band pak Ternyata berarti zaman dahulu sudah anu ya protokol kesehatan ya iya karena kalau di museum kenapa tidak boleh menyentuh koleksi selain karena usianya sudah tua tangan kita kan mengandung keringat itu juga proses merusakkan secara alami itu lebih cepat makanya nanti kalau misalkan mau ke ruang naskah harus bagai kau sepanjang jadi ternyata kalau buatan-buatan manusia semacam ini juga riskan rusak juga ya iya tetap karena alam karena manusia karena keringat itu tadi ya berarti besok gue jok senyakali bojumun tuh ini apa sih meriam oh jadi dulu kalau ada acara kenegaraan hanya di kaya di raton ya ada meriam yang memang dipacang untuk penyambutan tamu tidak difungsikan untuk anu ya tapi hanya sebagai ini ada penyambutan jadi kalau yang itu perang yang besar-besar itu oh gitu kalau untuk yang menyambut tamu bukannya meriam belina hahaha halo halo oke terus ini cara kerjanya apa seperti luang bumbung ini iya luang bumbung cuma ini kan sudah buku ya nggak bisa dipakai kalau yang itu masih kayaknya ada uang ini kita terus kemana lagi kalau di sini ruang pertama itu ada topeng-topeng juga jadi koleksinya macam-macam yang pertama nanti kalau karena ini dulu rumah tinggal milih orang Belanda jadi nanti perluangan ada koleksi kalau di depan ini kenapa ada topeng ada itu topi juga karena ruangnya ini untuk menyimpan koleksi yang berbagai macam jenis ada yang dari Thailand oh ini dari Thailand Thailand jadi ceritanya ramayanan oh ini berarti bukan karya Indonesia iya ibaratnya ibaratnya binang sana oh maaf tidak boleh karena koleksi yang tidak boleh dibunuhi sudah tidak boleh dipegang tadi jadi ini sebagian adalah sebuah sumbangan kadu hadiah bukan lantar raja yang memberi kayak sepenir ada juga yang dari Perancis ini oh yang bunga itu ya oh jadi alat musik kalau itu kalau terangkan musik oh zaman dulu udah usung ya iya budaya di Eropa seperti itu sebenarnya kita itu bisa jadi dari tahun 1918 itu negara kita atau mungkin di tempat kita tinggal ini sudah akunturasi budaya juga ya sampai sekarang saya tadi sempat lihat topi-topinya itu juga hampir mirip dengan tentara Eropa ya bu 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 ya itu tuh alat sunat ya bu ya itu kan yuk kita kesana yuk teman-teman yuk kita kesana yuk semua kota anji untuk senjata tradisional ini bukan kota anji atau orang untuk penyimpan senjata tradisional kris itu ya iya selain kris toba ada juga tongkat dalamnya senjata ini krisnya dalamnya ada senjatanya oh kalau ini tongkat tongkat di dalamnya ada senjatanya kalau dulu katanya orang-orang kua itu kan gitu bawahnya hanya mengungkat kalau ada musuh mendekat jadi iya iya bawahnya kebalik gue terus ketik dan dulu saya tahu bapaknya ini bu 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 itu beda itu sosok namanya kalau ini jumlahnya krisnya ada berapa dari dari berapa zaman maksudnya berapa kalau rata-rata sih masanya jangan takut bono sepuluhan rata-rata meskipun ada yang takut bono sepuluhan rata-rata tapi kalau disini koleksinya ada yang dari Bali ada yang dari itu juga karena konsepnya dia ya bu yang dulu saya pernah dengar itu ada kris yang sangat mahal itu kris dengan 13 atau 11 ya saya lupa gak tahu kris yang paling dicari itu kalau di sini mungkin yang dikratong yang dikratong yang dikratong iya iya itu membedakannya apa kalau dikratongnya itu kalau dikratongnya pasti dikratong 7 11 13 gitu jadi nanti kembali ke arah kembali ke simbol ya jadi kembalinya nanti ketok Tuhan oh gitu sama kayak gumpeng itu juga kan mincik gitu nanti oh ada ada filosofinya tapi kok makanya kebalah ya hehehe karena kalau kris kalau dikratong di depan itu kayak nantang oh gitu kayak orang jepang juga bahwa katanya kan ada yang diselipan ini seperti itu jadi itu nanti untuk melindungi diri bukan untuk menantang diri seperti itu kalau dikratong depan nanti kalau mau gini ini kenapa sayangnya mohon maaf bukan mengkritik ya ini tidak diberikan checklist apa namanya kalau tepsel tapi untuk memberi keterangan karena ini proses juga oh gitu ya integrisasi inventarisasi proses inventarisasi itu yang nanti untuk paling enggak untuk untuk memahami untuk memberi kode memberi istilah-istilah keterangan seperti itu karena kalau sembarang orang nanti salah karena ini untuk tempat lain sejarah betul jadi mohon maaf ini saya mau nanya apa di sini termasuk tempat itu ya kalau itu kerisnya bisa berdiri sendiri ya itu dikasih baku dong kamu jangan jangan nangkutin ini bisa berdiri iya ya kalau katanya jalan dulu memang keris punya ketuk ada komornya ya ada beberapa yang ada yang oh iya Bu Cristiana juga asetnya sini ini kalau yang di doang sana apa ya Bu iya kita kesana yuk mantep banget ini ini memang ramai jadi kurang lebih alat menu jadi apa ya yang dipakai orang-orang kelas dari tapi bukan Belanda Eropa masuk Belanda Eropa oke ini cager gelas ini sudah masuk seperti itu tahun 1800an 1900an kalau yang sana itu lebih ke keramik ya iya betul-betul betul-betul iya betul-betul oke di belakang masih ada ruang lagi ya masih wah saya pengen merasakan yuk 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 nah ini tempat apa ini Mbak kalau ini ruang manuskrip jadi tersimpan buku-buku lama yang pakai bahasa Jawa Jawa memang ini khusus riset sih jadi ruang manuskrip 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 ini boleh masuk boleh kita bisa lihat ini buku yang lama kita sama Pak Toto oh iya yang bisa baca tulis bisa baca tulis bisa baca tulis oke masuk sekarang kita ini mau mencoba mengulik soal sejarah dari Solo aja ya Solo Raya melalui Radia Pustaka di sini adalah manuskrip-manuskripnya katanya di sini hmm tentang sejarah tentang kawukan tentang jauh ada macam-macam saya enggak mulu-mulu Pak karena kalau kalau kita bicara dari nonton ini kitabnya saya sudah mumat saya kalau karena sudah asing sekali ya mohon maaf saya buka bentar biar kelihatan ini eh sebenarnya sejarah Solo dari Kraton itu kenapa bisa teridentifikasi melalui bentuk kitab ini dulu kok ya pinter banget ya jaman ini sempet-sempet ya jaman pernah kok jika nulis aku dari dunia coba gitu sampai gaya museum loh 18 kalau saya logika manusia umum orang pangannya anggel kok ya sempet-sempetnya mikir gaya museum sampai sekarang loh ya iya seperti ini loh pak pak hehehe itu gimana sejarahnya pak kita akan coba belajar membaca sama pak bapak mau gua pak hehehe ya ini tentang salah satu koleksi museum raja putokok yang berupa seret atau paukon hmm paukon paukon itu tentang apa setelahnya perbintangan hmm jadi ada ada 30 kayak mirip ramalan mimpi ya pak ini seperti ramalan mimpi itu ya iya pak maksudnya itu iya pak maksudnya itu kan kalau ini iya gambar juga dulu orang lama eh yang gambar juga dengan apa enggak dulu iya iya dulu tapi kalau kitab sendiri yang disini itu paling tua umur berapa pak maksudnya itu 1729 ada ada itu tentang orang Yusuf oh iya orang Yusuf iya maka dari itu dari zaman zaman itu kan pasti ada peralihan apalagi dalam bentuk linguistiknya ya atau bahasa apalagi dalam bentuk eee teksnya itu terus sempat bisa dikatakan yang menjembatani bisa membaca itu sendiri itu dulu eee prosesnya gimana pak atau menghidupkan orang yang sudah mati maksudnya maksudnya melalui mimpi tradisi tulis menulis kan turun ke murud iya nasker A mungkin akan ditejak lagi atau diturun dulu belum ada nah foto-foto kopi belum ada iya foto seperti sekarang iya iya di pedak pedak itu dipetek kopi kopi kalau bahannya saya yakin begitu maksud saya itu untuk yang tiba-tiba ketemu saya temu iya dan itu jaras dari mbah buyut-buyutnya mbah buyut saya iya kan 17 atau 18-17 ya itu saya gak bisa membaca lagi terus Dan kita tanya tetangga gak ada bicara itu caranya gimana di musim ini Ya kan ada ahlinya Caranya dimana itu Pak? Ya kan ini yang bisa membaca bertanya yang dari jurusan filologi Oh filologi Yang kuliah pisah perjawa Kerjasama dengan jurusan-jurusan dari filologi Ya Pak kalau yang tadi kitab dari tahun 1729 Itu kan diturunkan di copy paste sama penerusnya Kalau di sini ya itu masih asli Masih asli Nah copy paste juga dari origa ya Pak ya Kita gak tau juga ya Ini kitab ini copy paste dari tahun itu Nah itu kan ada keterangannya Orang mengulis ulang Nah ada keterangan Ternyata orang ulang yang sering mendengarkan drama radio Menulis di daun lontar itu salah Dulu dada keterangan ya Pak ya Belum sebelum keter ya di lontar Di lontar Lontar Gitu Karena ada di kulit kayu Kulit binatang Menulis itu kan di kulit kayu kulit binatang kemudian di daun lontar Biasanya yang terketer Yang serai di sop itu Ditulis di kertas namanya DELUANG DELUANG Kertas DELUANG Sebenarnya ya betul DELUANG atau DELUANG Pak? Kalau saya dari bahasa itu Saya tulisannya DELUANG Ya utamanya DELUANG DELUANG atau DELUANG Oh DELUANG ya bukan DELUANG ya Pak ya Ini DELUANG atau DELUANG Ya tapi kalau saya kan dulu DELUANG Pakainya DELUANG 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 MAJU Tidak ada salah LIDAH Namanya juga LIDAH ya Pak ini tadi kitab tahun berapa? Ini tidak beranung Tidak ditulis Tapi sudah lama DELUANG 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 Tapi yang patinya cukup lama Ya oke Kita sebentar nanti kita menuju ke tempat cara jombol Iya betul Oke Mantep banget Ya Baik lagi di atas dolar dolar Mantep banget Halo Ini sekarang kita ada di Manikennya Agen Moko Ya Oh kuala kamu nanti Agennya Lusiur Rado Pustaka Oh iya Cantik Rojomolo Cantik Rojomolo Cantik itu berarti cantik lho Bu Itu beda kalau itu Bu Jadi ini ya San di depan Kapal Raja Masa Pak Kupono Kompal Seperti itu Loh dulu Raja itu Kapalnya depannya kayak gitu Ya Pertanyaan saya bukan itu Memang di Solo itu Dulu apa perakhiran itu Pertanyaan sungai memang Sungai bukan Solo Memang selalu dulu memang air Di Keraton dulu itu kan kayak rawa-rawa Sebelum jadi keraton itu dulu Berair semua Ditutup dengan daun lulu itu Jadilah Apa Keraton sekarang Makanya ada juga daerah kali larangan itu juga dulu sungai Tapi sekarang sudah jadi jalan itu Memang sungai yang memang dilarang itu orang buang sampah orang MCK di situ Karena benar-benar bersih Sehingga Ciblon Nah kalau sekarang untuk masalah kapal Rojomolo ini sendiri Difungsikan untuk Kalau kapalnya sudah nggak ada Iya maksudnya dunia itu mas Kalau dulu ya itu untuk mengantar permaisuri Terus nggak lepas ke Solo juga Naiknya Rojomolo itu kapalnya Dulu belum ada ojek online ya Oh belum ada Nggak naik pesawat juga sih Kurang lebih replikanya seperti ini Oh iya Dengar-dengar Di Raja Bustad itu dulu kita juga Ada arca Ato gitu Dulu sempat ada Bita kata yang nggak enak itu Tahun 2007 Memang ada 6 arca batu Yang dipalsukan diganti Jadi kita bisa lihat di ruang samping itu Oh iya Sekarang sudah kembali Sudah kembali semua Jadi kasus selesai Arca yang masih kembali Yang pasti tidak boleh ditaruh sini Karena takut disalahgunakan Ini di musnahkan Oh iya Orang bukti kan kayak gitu Iya Jadi sudah kembali Tengah aja Yang disini ada orang yang bertanggung jawab Kalian Raja Bustad ini Barang-barang aku semua Iya Saya ingin tulang Ngerti sejarah Mengenal sejarah Tentang Kraton Solo Dan sekitarnya Isi-isinya seperti apa Mampironeng Museum Radia Bustad Kalau tak ada gimana ibu Jalan Selamat Riyadi Nomor 27 275 Surakata 275 Surakata Kalau teman-teman Sebelum mau datang ini Pengen lihat di sosial media ada? Ada Nanti ada IG-nya Museum Radia Bustadaka Museum Radia Bustadaka Museum Radia Bustadaka Facebook juga sama? Ya Facebook Kalau ibu belum Sampingannya IG IG-nya Museum Radia Bustadaka Kupitnya juga ada Nanti gabung dengan Museum Keris Tapi kalau IG sendiri juga ada Oh begitu Ya Mesti penasaran untuk Pengen telur hati ini Tulenur ini Ya Pengen nonton sih Nonton sih Pengen bajet Buka nih Museum Radia Bustadaka Ya Pokoknya sangat-sangat Program-program spesial kita Setiap hari Jengat Sabtu Minggu Jam 14.30 Hanya di TAP Selaku tadi Dolen Dolen Mantap banget Sawyer Tampak Pukul Di Salam Dua Jengat Tampak Tampak Di Dua Tampak Tampak Terima kasih telah menonton!